Bila jatuhmu, gajah lain membentuk Tubuhmu di situasi rela jenis Tamengku Terima kasih Kali ini aku akan mengajakmu mengulik makna dari lagu yang bisa dibilang bukan lagu baru Yaitu lagu yang berjudul Gajah Milik Tulus Lagu ini masuk di album keduanya yang rilis pada tahun 2014an Lagu ini merupakan salah satu lagu tulus yang memiliki pesan moral yang sangat tinggi Lagu yang diciptakannya dari sebuah keresahan yang dibalut dengan lirik dan instrumen indah Sehingga terciptalah sebuah karya yang luar biasa Setelah mendengarkan lagunya, pasti akan muncul beberapa pertanyaan Apakah lagu gajah ini menceritakan tentang fauna atau hewan-hewan Ataukah malah menceritakan tentang hal lain dibalik makna gajah Mari kita bahas Setidaknya punya 70 tahun Tak bisa melompat kemahir berenang Bahagia melihat kawan-kawanan petina Berkumpul bersama Sampai aja Pada lirik tadi menceritakan tentang suatu kelebihan yang dimiliki seekor gajah Fakta-fakta spesial yang dimiliki gajah ini Merupakan kelebihan yang tidak dimiliki semua hewan Salah satunya adalah gajah bisa berenang Jika dilihat dari segi posturnya Sepertinya tidak memungkinkan bukan Jangankan berenang Melompat pun gajah Kesusahan Tapi pada kenyataannya Gajah merupakan salah satu hewan yang memiliki kemampuan berenang Yang sangat baik Maka dari itu Pada lirik ini memiliki pesan bahwa Jangan menilai orang dari kejelekannya Karena sebenarnya ia memiliki kelebihan di dalam mindang lain Waktu kecil dulu mereka Besar dan berani berperang sendiri Yang aku hindari hanya semua kecil Wata gini cerdas ku rakit berangkat Wajahmu tak akan aku lupa Seperti saat kita suit Jempol akan kalah dengan jari kelingking Jempol melambangkan gajah Dan kelingking melambangkan semut Walaupun gajah memiliki tubuh yang besar Kelamahannya adalah hal-hal kecil Seperti semut Perlu kamu ketahui juga bahwa Belalai gajah adalah organ yang sangat sensitif Setelah ada semut yang masuk ke dalam belalainya Pasti itu akan sangat mengganggu Hewan yang memiliki gading tersebut Di balik kelemahannya terhadap binatang kecil Gajah masih memiliki banyak kelebihan-kelebihan lain Yang perlu kamu ketahui Salah satunya adalah memiliki otak yang sangat cerdas Yang bisa dengan mudah mengingat sesuatu sampai kapanpun itu Salah satunya adalah mengingat wajah seseorang Yang selalu merawat dan menyayanginya Begitu pula orang yang selalu menyakitinya Pada lirik tadi Berisi tentang makna sebenarnya di balik kata gajah Gajah merupakan sebuah izikan atau olokan kepada seseorang Yang memiliki badan besar Ini adalah izikan umum yang sering terjadi di sekitar kita Mengibarakan sesuatu dengan sesuatu yang dianggap serupa Seperti menyelamakan orang yang berbadan besar atau gendut Dengan gajah yang memiliki tubuh yang besar pula Pada lirik Waktu kecil dulu Memiliki makna tentang cerita masa lampau Yakni Waktu masih kecil Mungkin masih PK atau SD Ditertawakan dengan sebutan gajah Dan waktu itu marah karena tidak terima akan bulian itu Seiring berjalannya waktu Seseorang akan tumbuh menjadi dewasa Dan bisa berpikir lebih jernih Dengan pengalaman dan segala pengetahuannya Akhirnya seseorang bisa mengambil sisi positif Dari semua hal-hal negatif Termasuk mengambil sisi positif dari sebuah olokan Olokan dengan sebutan gajah memang menyakitkan Namun jika melihat dari sudut pandang lain Malah bisa membanggakan Karena gajah memiliki sifat-sifat istimewa yang sangat banyak Beberapa sifat istimewa sudah dijelaskan di bait-bait sebelumnya Dan itu semua memang benar adanya Setelah menyadari bahwa gajah memiliki sifat-sifat Sifat istimewa Rasa sakit yang selalu mendirasakan ketika muncul sebuah olokan Bisa terobati dengan cara melihat sisi positif Yang memiliki seekor gajah Seperti memiliki otak yang cerdas Dan solidaritas tinggi kepada sesama Dulu yang sakit hati Sekarang malah bersyukur karena telah didoakan menjadi seseorang Yang meneladani sifat-sifat istimewa seekor gajah Siapa coba yang gak mau cerdas dan berguna untuk sesama Kecil kita tak tahu apa-apa Wajar bila terlalu cepat marah Kecil kita tak tahu apa-apa Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik Renungan memang terkadang perlu agar menjadikan diri penuh dengan rasa syukur Seperti dengan merenungkan hal-hal buruk yang pernah terjadi Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama Dan bisa memperbaiki diri agar menjadi lebih baik untuk kedepannya Teruslah berpikir positif Dan mengingat bahwa yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik Buktikan kepada orang-orang yang pernah mengejekmu Bahwa kamu bisa sukses dan melampaui mereka semua dengan usaha kerasmu Kecil kita tak tahu apa-apa Wajar bila terlalu cepat marah Kecil kita tak tahu apa-apa Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik Kau temanku Kau doakan aku Punya otak cerdas Aku harus tangguh